Seorang pria jadi bulan-bulanan warga usai ketahuan menjambret seorang ibu. Beruntung polisi cepat datang dan menyelamatkannya dari amukan masa. Seorang pria diamuk masa usai ketahuan menjambret ibu-ibu di jalan teratai Pekanbaru, Riau. Berawal dari teriakan korban yang minta pertolongan saat dijambret, warga yang geram langsung menangkap pelaku, arti 20 tahun asal Bali. Dapat informasi terkait kejadian ini, tim Ops Napol Seksenapelan, Kota Pekanbaru, berupaya melerai kerumunan masa. Tersangka pun berhasil diselamatkan dari amukan warga. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka Ardin telah beraksi di 10 TKP. Eksi pelaku jambret ini meresahkan warga Pekanbaru. Dijual. Dijual untuk apa? Untuk kebutuhan, Pak. Untuk kebutuhan, kamu kurang apa? Manusia mempunyai kurang kebutuhan, Pak. Siapa? Siapa, Pak. Atau untuk narkoba? Narkoba. Siapa, Pak. Nah, terjawab. Rata-rata apa? Korban kita perempuan atau ibu-ibu itu gimana? Kakak-kakak, Pak. Kakak-kakak. Itu motor yang dihancurkan warga itu motor siapa, Pak? Motor siapa, Pak. Dalam aksinya, pelaku mencari ibu rumah tangga yang sedang berkendara sepeda motor, serta berjalan kaki menuju pasar. Ia lalu merampas tas cincin para korban. Di sini, modus operandinya tersangka berkeliling, mencarikan target. Mencarikan target. Berkebetulan, target berangkat dari Jalan Riau menuju Jalan D.I. Panjaitan, disitulah langsung dieksekusi. Tan sudah melaksanakan tindak pidana curas, jamret lebih dari 10 TKP. Lebih dari 10 TKP diberbagi di dalam wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Tersangka juga terlibat kasus perampokan di wilayah hukum kejamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Okisulistio melaporkan untuk NET.